Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik teman-teman Saya akan sedikit menjelaskan Mengenai ternak kambing ini Dengan pakan rumput pakcong Dan gama umami Kenapa saya memilih rumput pakcong Karena rumput pakcong ini Produktifitasnya luar biasa teman-teman Saya tanam di sawah Itu kurang lebih ada sekitar Panjang 60 meter Lebarnya kurang lebih 10-11 meter Teman-teman Terus Di satu tempat juga Kurang lebih separohnya itu Saya tanami rumput pakcong Dan gama umami Kalau kita membahas mengenai rumput pakcong Ini produktifitasnya Sungguh luar biasa banyak teman-teman Produktifitasnya itu cepat Apalagi musim hujan ini Wah Sekitar 15 hari itu Sudah tumbuh Setinggi sekitar Kurang lebih Satu meter Dua puluh lah Itu Itu tingginya Sekitar setinggi itu Teman-teman Jadi Kalau rumput pakcong ini Teksturnya memang agak keras Perlu dicacah Karena kalau tidak dicacah Kambing ini tidak bisa makan Apanya Bonggolnya Atau Apa ya Istilahnya Witte Witte Teman-teman Wittnya Pohonnya Karena agak keras Kalau gama umami ini Agar teksturnya Agak Agak Apa ya Empuk Seperti itu Agak empuk Karena Kadar airnya Sepertinya banyak Teman-teman Nah Nutrisinya sendiri Teman-teman Nutrisinya sendiri Itu juga Pahan rapacong Dan gama umami Itu juga Bagus Nutrisinya Sehingga Saya Saya tanam Setiap kali Memberikan kepada Kambing Kalau Nah ini contohnya Teman-teman Contohnya Saya Kali ini Memberikan makan Kambing Saya Itu Gama umami Ini Kambingnya Sudah suka Teman-teman Ini Suka Untuk Gama umami Ini teman-teman Untuk Gama umami Ini Saya tanam Ini contohnya Seperti ini Ini Gama umami Seperti ini Teman-teman Ini Busat Besar Sekali Apa Pohonnya Dan ini Sangat disukai oleh Kambing Teman-teman Ini Kambing juga Suka Kalau teman-teman Mungkin Memiliki Cacah Itu Akan Lebih mudah Akan lebih mudah Memberikan kepada Kambing Maupun Domba Seperti itu Rumput Pakcang Ini Sendiri Mengenai Proteinnya Itu Kurang lebih Ada 18% Teman-teman 18% Nah Dibandingkan Dengan rumput Agot Ini Produktivitasnya Sebenarnya Lebih tinggi Rumput Pakcang Seperti itu Kalau teman-teman Menanam Dengan Bentuk Stek Itu Teman-teman Bisa langsung Tancapkan Dengan miring Atau Lurus Atau Di Di Apa Stilai Baso Jawa Bidumah Atau Teman-teman Juga Bisa Di Apa Dider dulu Itu bisa Nah Teman-teman Tanam Itu nanti Teman-teman Sekali Pertama kali Panen Itu kurang lebih Waktunya Sekitar Kalau saya kemarin Tanamnya Di musim Kemarau Itu Saya Panen Pertama kali Itu Sekitar 3 Pertama kali Pertama kali Pertama kali Tampai